Oh, tidak. Aku masih mau tidur. Yeay, aku suka bangun pagi. Rasanya seger. Oh, sarapan di tempat tidur. Aku banget nih. Eh, jorok. Kenapa aku harus minum ini sih? Aduh, yang mana nih yang punya lubang sedikit? Harus dipastiin aku bawa semua yang kubutuhin. Seperti uang tunai, ini seharusnya cukup buat hari ini. Empat ratus, satu, dua, tiga, empat, lima. Seharusnya aku belajar tadi malam. Oh, apaan sih? Kalau jalan lihat-lihat dong. Oh, ada yang kirim pesan. Eh, bentar. Pestanya? Ya ampun, aku benar-benar lupa. Yes, pasti seru banget. Oh, tidak. Aku nggak bisa pergi ke pesta pakai baju ini. Santuy, aku pakai sweater ini aja. Eh, nggak ah. Masih kurang oke. Duh, pasti ada jalan keluarnya. Oke, cek lemari baju dulu deh. Pasti ada yang bisa dipakai di dalam sini. Yes, apa aku bilang. Hah? Apa-apaan sih? Nyangkut ya. Iuh, nengat. Sulit dipercaya dia pegangin bajuku. Lepasin. Dasar hama nggak jelas. Ini punya aku. Lagian kamu juga nggak pakai baju. Kamu kan serangga. Uh, sulit dipercaya aku kalah dari serangga. Hei, jangan ngeledek ya. Ya ampun, jauhkan mulutmu dari bajuku. Tidak. Berhenti. Aku harus ngelakuin sesuatu. Sandal, pasti berhasil. Tepat sasaran. Oh, tidak. Sepertinya aku baru aja bikin dia marah. Ah, ah, menjauh dariku. Badanmu jorok tau. Ya ampun, aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku malah lari muter-muter gini. Tunggu, berhenti. Gimana dengan sweater yang berbau harum ini? Nggak mau. Nah ya, rencana pengalihan perhatian nggak berhasil. Apa? Oh, syukurlah. Dia berhenti mengejarku. Tapi bajuku? Uh, dan sekarang dia ngambil seluruh isi lemariku. Hmm, apaan nih? Hei, tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide bagus. Yup, yang kubutuhkan hanyalah kertas dan gunting. Pasti berhasil. Oke, mulai yuk. Aku kan harus segera ke pesta. Potong kertas di sini. Yang lurus ya. Aku harus terlihat keren. Jangan sampai jadi aneh. Hampir kelar nih. Dadah, gunting. Sekarang susun kertas-kertas ini. Hanya perlu dilipat. Melipat adalah kunci suksesku. Oke, udah nih. Sekarang yuk dicoba. Yes, seperti yang kubayangkan. Siapa juga yang butuh sweater yang dimakan ngenget kalau bisa pakai gaun yang luar biasa? Dadah! Yah, aku emang punya tiket VIP. Tapi bingung mau pakai baju apa. Seriusan deh. Lagi bingung abis nih. Dan gak ada yang ngertiin aku. Cek koleksi gaunku dulu deh. Warna apaan sih ini? Aduh! Iw, gak deh. Perak. Hmm, ketinggalan zaman. Gak ah. Sama sekali gak ada yang bisa dipakai. Beneran kacau. Maksudku, aku bahkan gak punya aksesoris. Lihat sepatu ini. Mengerikan. Gak banget. Aku harus ngelakuin sesuatu. Eh, kayaknya aku ada ide. Ih, ada nilipun. Halo? Paris, aku butuh bantuanmu. Aku gak punya baju buat ke pesta. Kamu harus bantuin. Pikiranku udah buntu nih. Ya, aku bantuin. Syukurlah. Oke. Eh, lama banget. Kapan sampenya sih? Eh, akhirnya sampai juga. Kalau begitu yuk mulai. Waktuku gak banyak. Aku butuh sesuatu yang spesial untuk pesta ini sekarang juga. Ngukurnya cepetan dong. Ya, aku cuma mau mastiin semuanya udah benar. Kalau gak muat kan nanti jadi kacau. Udah, udah selesai. Aku akan segera kembali. Sebaiknya cepetan deh. Ya ampun. Aku suka banget. Gaunya cakep banget. Aku bakalan jadi trendsetter nih. Nih, ambil. Akhirnya aku datang juga ke pesta ini. Eh, kok belum ada yang merhatiin aku sih? Apa-apaan nih? Dia pakai apaan sih? Kertas. Dia pikir dia siapa? Dia nyebelin. Minggir. Kita perlu ngelihat gaun ini. Aku bikin sendiri loh. Mim ini keren juga. Tapi aku haus nih. Hah? Ya ampun. Tutup botol plastik. Aku beruntung banget sih. Bau sodanya juga masih nempel. Bisa nambahin koleksiku nih. Astaga. Dia datang. Lihat rambutnya, rahangnya, jaketnya. Dia jalan ke arah sini. Aku yakin aku bisa mencium baunya. Tunggu dulu. Apaan sih? Dia ngobrol sama cewek itu. Apa yang terjadi sih? Kok bisa kayak gini? Hei, lihat aku. Aku berdiri tepat di sini. Halo, tolong perhatiin dong. Kok dia ga sadar ada aku di sini? Nyebelin, ga adil. Satu hal yang selalu berhasil menarik perhatian orang. Uang, kipas-kipas dulu ah. Riusan deh. Dia ngeliat duitnya tapi malah lanjut ngobrol. Oh ya, koleksiku. Ada yang baru nih. Wow, ya bau sodanya masih nempel. Oh, dia suka hal-hal yang harum ya. Oke, ini sih masalah kecil. Yuk pake parfum favoritku yang seharga sepeda motor. Ini dia. Seharusnya udah cukup sih. Waktunya jalan. Iuh, kamu nyium ga sih? Yah, baunya ga enak. Ga enak? Tapi itu parfum mahal loh. Kok ga berhasil juga sih? Apa sih yang dia punya yang aku ga punya? Hmm, ranconya kebuka nih. Dia kan suka banget soda. Biar ku kasih deh. Ideku boleh juga. Ini bakal bikin dia kapok. Nah, udah semua nih. Sekarang tinggal ditunggu. Hei, oh tidak. Sepertinya ada yang bocor di rantomu. Kira-kira apa ya yang tumpah? Gak tau. Kayaknya aku gak bawa minuman deh. Hehehe. Hah? Oh, jangan pedulikan aku. Aku barusan liat meme lucu. Seriusan deh. Tapi kok mencurigakan ya? Kamu pasti ngelakuin sesuatu kan? Akuin aja deh. Eh, aku nuangin soda ke dalam tasnya. Hei, jangan pergi dong. Atau setidaknya jangan pergi tanpa aku. Ini gak adil. Kenapa sih gak ada yang suka sama aku? Eh, aku suka kok. Oh, oke. Oke, gak apalah. Ini bukan mimpi kan? Hehehe. Baiklah, anak-anak. Saatnya ujian. Aku udah belajar tapi masih belum ngerti. Ini mudah banget. Aku suka persamaan macam ini. Dan sekarang pertanyaan pilihan ganda. Aku pasti dapat A. Kok bisa sih? Dia cepat banget jawabnya. Mungkin dia bisa bantuin. Hei, hei. Siapa sih namanya? Hei, please. Hei. Apa? Tolongin aku dong. Aku gak bisa ngerjainya. Please. Oh, enggak ah. Apa? Gak mau. Seriusan deh. Ah, dia tega banget sih. Hmm, tapi aku punya ide yang patut dicoba. Saatnya ngeluarin uang. Aku bisa bayar dia buat bantuin. Ini seharusnya cukup. Hei. Hai, ada uang nih. Aku tahu kamu suka uang. Tidak. Oke, kalau gak berhasil. Gimana kalau semuanya? Nih, ambil semua duit ini. Tapi bantuin. Hah? Beneran? Semuanya? Astaga, uangnya banyak banget. Banyak banget. Aku bisa melakukan banyak hal luar biasa dengan uang itu. Hai. Ya, aku kaya sekarang. Kamu tahu kan? Aku jadi bisa buang-buang duit. Ini dia, Pak. Cukup kan buat dapet nilai A? Enggak. Aku gak mau jadi orang kaya gitu. Aku gak mau uangmu. Apa gunanya semua uang ini kalau gak bisa bikin aku lulus? Tunggu deh. Ternyata dia nyontek. Dia punya contekan. Apa? Pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Tasku mana sih? Baiklah, uang ternyata gak guna. Kalau begitu, emas batangan juga pasti gak bisa. Ah, ponselku banyak banget sih. Ayolah, pasti ada di sini kok. Yes, akhirnya alat VR ini bakal berguna banget nih. Nyalain A. Kali ini pasti berhasil. Astaga, terlihat kayak beneran. Padahal Pak Guru masih diuduk tuh. Tetapi dalam VR, dia benar-benar ngasih jawaban ujian kali ini. Saatnya dapat aplus dalam ujian matematika ini. Apa-apaan nih? Kok ada benda itu di sini? Dia lagi apa sih? Bukannya ngerjain soal ujian, malah main-main. Apa dia? Dia ngerjain ujian dalam VR. Apa bisa lebih oke dari dunia nyata? Tunggu, dia benar-benar nulis jawabannya. Yah, dia gak liat kok. Jadi mungkin ini kesempatanku. Nggak, nggak, hentikan. Hai. Oh wow, dia cantik banget hari ini. Sementara aku, ya gak terlalu sebul. Oh, dia gak pede ya. Hei, aku tahu harus gimana biar dia terhibur. Gunting ini bakal jadi solusinya. Kamu mau ngapain? Aku agak ngeri liatnya. Jangan! Hei, tim, aku mau motong-motong. Aku cuma mau ngikutin garis jahitan di sini. Sip, aku emang pinter. Sekarang tinggal lepas lengan bajumu. Wow, jauh lebih cakep. Tapi kita belum selesai. Oh, kecemataku. Oke, lepas aja ya. Mataku burung juga gak apa-apa. Terus aku mau nambahin lubang ini juga. Beres. Oke, aku bawa cuci ini. Sesuai tanjiku. Dan aku bawa cangkirnya. Tapi bukan cuma itu. Lih, liat. Aku juga bawa coklat paling enak. Ya ampun, itu favoritku. Aku juga. Ayo kita buka. Oh, liat semua coklat tipe mati itu. Hmm, oles yang rata kroke ini. Nih, ambil. Yang ini untukmu. Asik. Makasih banyak. Aku butuh tisu buat nikmatin ini. Hmm, enak banget. Makasih. Sama-sama. Itulah gunanya teman. Sekarang waktunya bikin untukku. Oh, gawat. Tumpah-tumpah ke bajuku. Gawat. Bentar. Ambil tisu ini. Cepat bersihin. Oke, makasih. Semoga bersih. Aduh, malah makin nyebar. Ya ampun. Pasti ada solusi yang bisa aku cari. Nah, pita rambutku. Ini dia solusinya. Hmm, pita mu harus aku apain. Percaya aja. Lepas tank topmu. Putar balik. Oke, waktu saja kita aku beraksi. Aku pasang di tali kayak gini. Oke, kamu siap? Kita kalungin ini di lehermu. Sip. Oke, tapi ini belum selesai. Aku butuh pita lagi. Aku mau narik ini ke bawah lewat bagian dalamnya. Di sisi lain juga. Oh, aku ngetik. Biar aku yang lanjutin. Tinggal ikut di belakang. Hai, cantik. Boleh ikutan piknik? Bajumu selamat tepat waktu. Ya ampun. Gayamu keren banget hari ini. Oh, makasih. Yuk makan. Kami punya banyak panganan. Coba lihat. Oh, wow. Baju ini imut. Aku suka. Aduh, mahal banget. Coba aku cek lagi. Ya, kantongku kosong melompong. Kondian satunya? Aduh, cuma 10 ribu. Oke, bikin sendiri aja lah. Bukan. Bukan. Masa ini? Jelas bukan yang ini. Oh, ini dia. Ini yang aku cari. Aduh, sejak kapan bolong gini? Yang bener aja. Tunggu. Aku tahu harus gimana. Oke, ini celana berlubangku. Dan aku udah nyiapin gunting. Waktunya motong. Aku mulai di sini. Bantuin aja. Supaya rapi dan lurus. Sip, lalu muter dan naik ke arah sini. Ini lubangnya. Langsung potong aja di sekitarnya kayak gini. Sip, celana berlubangku udah berubah jadi atasan super imut. Aku emang pinter. Oh iya, jangan lupa selfie dulu. Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampai kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku gak mau sampai gitu. Gak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Gak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren! Udah siap buat dipakai nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Tali sepatuku udah keikat rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun. Latian hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke, tapi aku gak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah, imut juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh kok? Oke, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Ya, emangnya pilihan bajumu bagus. Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kacamata. Coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Enggak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pakai gunting ini, bisa gak ya? Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres. Bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pakai kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antingnya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke. Kamu boleh masuk. Asik. Beneran berhasil kan? Aku harus buka loker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah, nanti ketemu lagi ya ganteng. Ya ampun, dia ada di sana. Hai. Hai. Melirika aku aja enggak. Hmm, sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa kubantu gak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai. Kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus ngelepas kancing ke meja. Terus, dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikancingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya gak kelihatan. Sip deh. Sekarang lepas kacamata dan gerai rambutku. Oke, aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Wah, bener juga kata dia. Wow, aku ngantuk banget deh. Bentar, apaan ya ini? Aduh, gak mungkin. Aku wajib datang ke pesta ini. Tapi masa pake kaos gini? Oke, tenangkan diri dan berpikir sebentar. Aku bisa merias wajah pake dua tangan sekaligus. Waktuku jadi kehemat banyak. Au, antiku yang ini susah banget dipakenya. Ah, sisirku rusak lagi. Sekarang pake hak merah cetar ini. Yap, pilihanku tepat. Tapi bajunya pake yang mana dong? Terlalu mewah. Ini terlalu santai. Oh, hei, ini dia yang kucari. Yap, ini gaun terbaikku. Hei, kamu udah siap? Gawat! Gaunmu sama persis kayak aku. Aduh, sekarang gimana dong nih? Kita gak boleh ke pesta kembaran kayak gini. Oh, tunggu ya. Aku baru dapet ide bagus. Aku tahu cara bikin gaunku jadi berbeda. Aku tinggal nyilangin talinya kayak gini. Sekarang aku harus pake gunting andalanku. Bikin celah di kedua sisi. Sempurna. Wow, langsung jadi beda banget nih. Kamu cantik parah hari ini. Kita benerin pita kamu dulu ya, sayang. Lebih baik. Mudah bener juga. Ini baru dibilang rapi. Selamat ulang tahun. Kami bawain kamu kado. Ini seru banget. Yeay! Dan aku nyiapin camilan. Lihat, silahkan dinikmati anak-anak. Aku mau. Makasih, ayah. Oke. Anak-anak, jangan sampai berantakan ya. Makasih udah ngundang aku. Coklatnya enak banget. Ini bakal jadi masalah. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kadang aku juga ingin bersenang-senang. Nggak ada yang mikirin perasaan ayah. Aku nggak suka itu. Mau main game yang seru? Yeay! Oke, kita semua udah siap. Aku berhasil. Ini keren banget. Asyik, aku berhasil. Satu lagi rencana canggih dari ayah. Aku bangga. Aku nggak enak badan. Nggak suka sakit. Paling nggak masih ada permen beruang. Gimana badan anakku? Ini nggak baik. Baiklah, sayang. Kamu butuh obat. Ini akan merunin panasmu. Buka mulutmu. Nggak. Nggak mau. Jiji. Yaudah, kita coba yang tablet. Ini lebih gampang ditelan. Coba deh. Nggak. Nggak mau. Yaudah, aku udah mencoba. Tunggu dulu. Aku suka permen beruang. Sepertinya aku tahu gimana caranya biar dia minum obat. Buat potongan kecil pada permen beruang. Lalu masukkan tablet ke dalamnya. Dorong tabletnya sampai tidak kelihatan. Lalu masukkan permen tadi ke dalam mangkuk. Aku bawain camilan lagi. Makasih, Bu. Mendingan obatnya ini. Enak banget. Kamu habisin semua ya? Wah, aku butuh tampilan baru. Ini dilepas aja. Nggak usah pakai kacamata. Aku mau itu. Dan kemejaku harus kubetulin. Hei, Mindy. Aku mau itu, Lily. Nah, pesta bisa dimulai. Pas nih, kalau ditaruh di sini. Semua orang suka semangka. Pesta jadi bernuansa tropis. Tirainya nggak usah diikat. Kurasa udah semua. Udah keren. Tunggu. Ada yang hampir kelupaan. Semangkaku. Cantiknya. Bawa ke ruang duduk aja, ah. Tidak. Tidak. Kenapa dunia sekejam ini sih? Aku harus gimana nih? Ah, aku tahu. Ah, tokonya tutup. Tapi aku butuh semangka. Biar aku cari sendiri. Hmm, ini nggak bagus nih. Mungkin ada di sini. Kayaknya ini ide yang buruk, deh. Akhirnya semangka yang segar. Lihat kausku. Bukan ini yang harus dikhawatirin. Tunggu. Tidak ada tas buat bawahnya. Tapi mungkin nggak perlu tas. Bikin lubang lebih banyak di kausku. Ini bisa dipakai. Tau udah rusak juga. Oke, udah cukup. Ku lepas kaus dan balik. Lalu ikat. Ini bakal berguna. Semangkanya dimasukin ke sini. Dan bisa ku bawa pulang. Ini yang kubutuhin. Ayo. Semangkanya nyampe rumah dalam keadaan utuh. Kutaruh sini deh. Ternyata ini berguna banget. Hei, itu semangka ya? Wah, aku mau sepotong. Segernya. Hmm, aku suka. Saatnya buang sampah. Ah, capeknya. Aku pengen rebahan deh. Eww, bau. Aduh, itu Chris. Jangan sampai dia ngeliat aku kayak gini. Aku kayak sampah. Aku harus cepat nyari akal. Kenapa dia duduk di situ sih? Gumpet aja sampai dia pergi. Ah, Chris. Pergi dong. Oh, tidak. Dia mau ke sini. Aku harus gimana nih? Cuma satu jalan keluarnya. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Aduh, aku jadi kayak sampah beneran. Setidaknya aku gak malu-maluin diri sendiri. Gak, itu ide buruk. Ayo, mikir. Pasti ada solusinya. Mungkin aku bisa pakai sesuatu dari sampah. Masalah sulit butuh solusi yang gak mudah. Toh, ini bukan yang terburuk. Buruk. Apa? Aku gak percaya. Ih, kamu gak apa-apa, bro. Eh, iya. Pergi sana. Tunggu. Apa aku kenal kamu? Luna? Hai, Chris. Kamu ngapain? Kok aneh gitu? Tuh, jangan jahat gitu dong. Pecundang deh. Jahatnya. Enggak. Masa sesulit itu sih? Nyebelin banget. Ah, halo. Apa? Aku butuh gaun ini. Kita barter. Aneh banget sih. Eww. Kupikir dia bakal mau. Tunggu. Aku tahu. Pindahin tangan dari lengan kausku. Dan keluarin kayak gini. Lalu ikat di depan. Terus ikat di leherku. Imutnya. Eh, rambutku. Ini lebih oke. Apa? Seriusan. Aku kesana deh. Eh, Chris. Hei, balik kesini. Oh, hai. Apa kabar? Hei, Luna. Kamu keren. Makasih pujiannya. Wah, lucunya dia. Oh, aku dapet pesan yang manis banget. Astaga. Lihat. Chris ngajakin aku kencan. Apa? Cemburu. Tunggu. Lihat nih. Chris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Tidak. 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 Chris? Tidak. 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 Dia, pergi dulu ya. Hei, apa kabar? Kita berangkat yuk. Hah? Aku nggak bisa bangun. Aneh. Sebenarnya lebih parah catnya berasa. Tidak. Aku nggak ngeliat tulisannya. Kenapa ini harus terjadi sih? Nggak bisa lepas. Lengket di bangkunya. Itu udah sering terjadi. Aku harus gimana? Eh, aku tadi pake cat atau lem ya. Ups, santuy aja. Percuma. Aku di sini aja deh. Tunggu, kali aku bisa bantu. Kirain bakal berhasil. Tarik, lebih kuat. Ayo dong, lepas dari bangkunya. Yuh, capek banget. Beneran capek. Eh, emang iya. Eh, kayak apa celan aku? Jujur aja. Buruk kan? Ah, banget. Eh, kurasa aku bisa betulin. Aku cuma butuh beberapa alat. Aku butuh itu. Aku suka jeans ini. Oke, ayo kita betulin. Percaya aku deh. Akanku semprot jeansnya pake cat. Dan aku pake stencil ini. Bakalan keren nih. Kasih lagi di bawah sini. Wah, ini bakal pas banget di sini. Harusnya aku jadi designer. Bagian belakang beres. Sekarang yang depan. Kertas ini akan ngelindungin kulitmu dari cat. Mestinya kamu bayar aku. Oke, tambah beberapa detail lagi. Cukup. Semua beres. Apa pendapatmu? Wah, fantastis. Sulit dipercaya aku punya jeans unik. Kamu jenius. Itulah bunanya teman. Oke, ayo pergi. Eh, mana catku ya? Pasti di sekitar sini. Yuh, catku gak boleh hilang. Uh-oh, aku bikin kesalahan besar. Wuh, keren. Warna-warni banget. Beres, luar biasa. Uh, gak suka banget jarum rajut ini. Tapi ngabisin waktu sama cucu itu enak. Astaga, apa ini? Beres, bagus banget. Sayang. Oh, sayang. Ini untukmu. Hah? Nenek bikin sweater untukku. Makasih. Ini dia. Wah, berat banget. Nah, gimana menurutmu? Makasih. Ini, hmm, bagus. Kalau aku pakai ke sekolah, bakal diketawain deh. Mati gaya. Hah, kedombrongan tuh, bu. Cupu. Eh, mustahil. Aku gak mau itu. Nek. Eh, nenek tidur. Yah, harus diapain sweater ini. Tunggu, aku ada ide keren. Saatnya trik pakaian Epi. Sweater ini harus kubikin keren. Nah, aku jadiin atasan aja. Oke, udah keren banget nih. Tapi lengannya harus disiasatin. Hei, ku jadiin ikat pinggang aja deh. Ikat aja kayak gini. Selipin ujungnya yang lebih. Biar gak kelihatan. Beres. Sweater yang kebesaran jadi gaun sweater. Aw, nenek manis banget. Jangan sampai nenek bangun. Dia butuh tidur. Dia baik banget sama aku. Coba aja, siapa yang berani ngetawain aku? Wah, gaunmu keren banget. Makasih. Bikinan nenekku nih. Ah, saatnya pesta besar. Hei, aku bawa hadiah ultah nih. Ya ampun, makasih banyak ya. Sama-sama. Ayo makan. Aku suka hadiah ultah, favoritku. Apa isinya ya? Wah, menarik. Wow, apaan tuh? Kayaknya selera gayanya payah. Hei, kamu suka? Ini rok kan? Panjang banget. Sebenernya kulot. Aku suka warnanya. Ya ampun, ngeri banget. Eh, tenang. Bisa diakalin kok. Oh, oke. Yuk, dicoba. Oke, saatnya nyelamatin bencana ultah. Ini dia celana longgarnya. Lalu, aku butuh gunting. Potong bagian kakinya. Bagus, terus ku lepas lagi aja. Bukan kulot lagi. Pakai dari kepala dong. Lalu bagian kaki ini jadi lengan. Nah, kulotnya jadi baju deh. Hei, semua. Aku kembali. Wah, luar biasa. Aku gak tau kalau kulot itu sebenarnya ke meja. Dasar cowok, iya kan? Perjalanan ini bakal seru. Udah pengen punya kulit coklat nih. Dan aku udah royal beli tiket kelas 1. Udah, aku kemas-kemas dulu, ya. Ini ku bawa semua aja, deh. Ah, topi lebarku juga. Hmm, sepatu ini gak bisa dibawa, ya. Mustahil. Yang ku butuhin tuh sendal pantai. Hmm, sandalku kemana, ya? Ah, tikus. Hancur deh sandalku. Balikin sandalku, pengerat. Aku bilang balik. Ah! Pergi dari sini. Bagus, dia pergi. Eh, tunggu. Ada ide jenius nih. Kupotong aja ujung sepatu karet ini. Ini dia. Langsung terlepas. Terus, potong lagi sepanjang ini. Beres. Uh, hasilnya hebat. Jadi punya sandal baru nih. Bagus. Rasain tikus payah. Saatnya ke pantai. Hari cuci-cuci. Untung cucianku gak banyak. Ah, celanaku sayang. Jeans kesayanganku nih. Udah, dikit kok cucianku. Mulai. Pasti gak lama kan? Mungkin 15 menit. Duduk sini aja deh sambil nungguin. Wah, aku belajar banyak hal. Ya, cuma nunggu cucianku beres. Eh, udah selesai. Ntar ku telepon lagi ya. Oke. Ini Roku. Apa? Apa yang terjadi? Kok kecil gini? Enggak, enggak, enggak. Enggak bener nih. Tolong, jangan jeans favoritku juga. Fiuuuh, kayaknya gak masalah sih. Kucobain aja deh biar yakin. Ayo, muat dong. Tinggal tarik aja. Uh, sia-sia deh. Pasti ini juga mengecil. Huh, jeans kesayanganku rusak total. Yang bener aja. Bener-bener merusak hariku. Aku dihianati. Aku kan gak ngapa-ngapain. Kecuali marawatnya. Eh, kayaknya ada yang bisa kulakuin. Hei, aku akan pake ini dengan dibalik. Cukup naikin di kedua kaki. Lalu. Tinggal ditarik. Yes, berhasil. Aku ngakalin celana itu. Dadarok, aku gak butuh kamu lagi. Jeans kesayanganku bisa dipake lagi nih. Dan masih sebagus sebelumnya. Akhirnya, hariku bisa kumulai. Kayaknya ini rumahnya. Ah, pasti itu kurirku. Ini pesanannya, kak. Yes, aku suka dapet paket. Dan ini dari Australia. Tinggal dibuka aja. Ayolah selotip. Terbuka dong. Uh, sia-sia. Oh, iya. Pake gunting aja deh. Hah, ini dia. Selotipnya langsung kepotong. Seluruh selotip harus dipotong. Akhirnya, kotaknya terbuka. Tidak. Ah, tidak. Guntingnya nembus mantelku. Duh, mantelku rusak total deh. Ini kesalahan fatal. Ah, mungkin masih ada cara lain. Oke, kupake aja dan lihat kayak apa. Nah, aku butuh gunting lagi. Ku mulai dari tempat yang kepotong. Nah, kepotong seluruhnya. Dan bagian bawahnya ku jadiin rok. Kancingnya menahan rok tetap di tempat. Ini dia. Punya jaket kecil dan rok nih. Wah, keren. Harus difoto nih. Aku bakal dapet banyak like. Ya, foto ini pasti kuunggah dong. Ah, semoga dia suka. Betul. Menurutnya ini keren. Yes. Harus segera ke kelas nih. Tapi cek penampilan dulu. Mesti keren dong. Sempurna seperti biasa. Tunggu. Waduh, tali sepatuku terlalu kecil. Kok bisa sih aku gak sadar? Jangan sampai ada yang lihat ini. Astaga, lihat ini gak? Kok bisa ke sekolah kayak gitu? Aku sih malu banget. Stop dong. Please. Ini sih parah banget. Terus mesti gimana ya? Tunggu, aku tahu. Pidol ini akan menyelesaikan segalanya. Aku harus cepat. Gambar garis aja di jari kakiku. Pastikan garisnya telaras dengan tali sepatu. Jangan lupa di kaki satunya lagi. Nah, mendingan. Spidol ini jadi perlengkapan kecantikan penting. Jangan sampai telat masuk kelas. Jangan lupa di kaki satunya. 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 Ah, rambutku gak asik banget. Pengen coba gaya baru deh. Mungkin rambut ikal yang membal? Pasti terlihat bagus banget. Bakal cocok buat kamu. Aku beresin rambutku dulu ya. Kempes banget deh. Disisir aja lah biar ngembang dikit. Au! Ah, kusut lagi. Oke deh, itu emang ide buruk. Mesti gimana dong? Eh, sebentar. Aku bisa pake pengeriting rambut. Apa? Gak bisa, aku mau pake. Cuma ada satu pengeriting rambut, sis. Gak bisa dibiarkan. Jadi gitu maumu. Pengeriting rambut gak bisa dibagi. Kamu tau harus ngapain. Pas jam 12 siang, kita mulai. Waktunya tiba. Kamu masih bisa mundur. Gak bakal terjadi. Manju! Ah! Gak ada ampun. Pengeringnya punya aku. Lepasin. Gak mau. Aku duluan. Jadi kamu mau berdansa? Hah, dapat. Tunggu. Sebentar. Ah, aku butuh kabelnya. Ini milikku sekarang. Akanku beresin kota ini. Eh, maksudnya kamar ini. Iha! Mundur! Kamu gak bisa kabur. Aku harus berlindung. Tunggu sebentar. Mungkin ini bisa dipakai. Stop! Hah? Ada apa? Lihat ini. Rak pakaian akan menyelamatkan harimu. Aku ambil segenggam rambut, lalu lilitkan di tali jemuran pakaian. Seperti ini. Pastikan rapi dan kencang. Lakukan ini sampai ujung rambut. Hampir selesai. Aku ikat rambut ke tali jemuran. Kencangkan dengan jepit rambut. Lakukan yang sama dengan semua bagian rambut. Dan sekarang tinggal tunggu. Aku tahu ini tampak konyol. Oke, kayaknya udah cukup. Buka klipnya. Dan lepaskan rambut dari tali. Gimana menurutmu? Emang keren banget kan? Rasanya seperti baru dari salon. Wow! Boleh juga. Minggir! Sekarang giliranku. Saatnya pengeriting rambut pensiun. Semoga berhasil kau, girl. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bagus untuk inspirasi. Ada banyak gaya yang seru. Wow, lihat deh. Ini mewah banget. Ini cocok banget untukku. Aku mau coba ah. Aku cek kotak makeupku dulu. Uh, ada glitter. Ini bisa kupakai. Celupkan jari ke dalamnya. Gak perlu banyak. Dan saatnya untuk bersinar. Sekarang gosokkan ke pipi. Hah? Kok gak nempel? Kenapa gak nempel sih? Ehem. Kamu siapa? Aku Ibu Peri Makeupmu. Oh, Ibu Peri kemana aja sih? Aku mau ada kilau di wajahku. Tapi glitter ini gak mau nempel. Oh, gitu. Jadi itu masalahnya. Jangan khawatir. Ibu Peri akan bantu. Itu yang udah kutunggu-tunggu. Akanku kocok dikit. Hei, hei, bangun. Yuhu. Halo. Hei, muka bantal. Waktunya bangun. Hah? Mama. Kamu gak boleh tidur terus. Mimpi yang aneh. Tunggu. Gimana cara dia merias wajahku? Ayo, pikirkan. Kayaknya aku ingat sesuatu. Oh, kamu kembali. Kamu kelewatan bagian terbaiknya. Ah, aku mau tahu langkah selanjutnya. Kenapa sih mama bangunin aku? Yaudah deh, aku bisa apa. Hmm, mama lagi ngapain? Minumlah anak-anakku. Oh, kayaknya kamu haus. Tunggu dulu. Kayaknya aku kenal. Itu dia. Itu jawabannya. Masalah terpecahkan. Ibu Peri tahu kamu bisa. Aku cuma butuh lidah buaya. Mah, boleh minta itu? Apa? Hilang kemana dia? Ini yang kubutuhkan. Ayo mulai. Cabut tangkai dari tanaman lidah buaya. Lalu aku butuh botol kecil. Remas daunnya sampai keluar sarinya. Tuang ke dalam toples. Lihat semua kebaikan lidah buaya itu. Sepertinya udah. Nah, tinggal tambah glitter. Tuangkan ke dalam botol. Jangan sampai tumpah ya. Cukup. Lanjut dengan mencampurnya. Aku pakai tusuk sate untuk mengaduk. Kelihatan sangat cantik. Gak sabar ingin memakainya. Kayaknya udah siap. Sekarang tinggal tutup botolnya. Gunakan tutup dengan pompa. Selesai. Ini akan mengubah rutinitas makeupku. Dan itu semua berkat ibu periku. Yuk kita coba. Keluarkan sedikit ke tangan. Kadang sedikit lebih baik. Oleskan di tulang pipi. Wow, rasanya lembut. Makeupku jadi tampak luar biasa. Dan kulitku akan bersinar. Sekarang dipipi satunya lagi. Cuma ditap-tap sedikit aja. Dan selesai. Sempurna. Gak sabar inginku pamerkan. Aku disini, aku disini. Wow, macetnya parah. Oke, santai. Acara belum dimulai kan? Belum. Kamu tepat waktu kok. Fiu, kupikir bakal telat. Eh, Mindy. Kayaknya kamu perlu ngaca deh. Rambutmu acak-acakan. Parah bener deh. Hah? Maksudmu apa? Astaga, kacau nih rambut topi. Eh, harusnya aku gak memakainya. Akanku panggil keluar. Eh, Jasmine. Giliranmu. Beneran, giliranku. Baiklah. Pertunjukan dimulai. Gawat, aku harus beresin rambutku. Gak boleh sia-siakan waktu lagi. Mengerikan banget. Gini nih akibat pake pakaian yang lucu. Oke, kita akan perbaiki. Disisir aja kali ya. Atau enggak deh. Pasti ada yang bisa kugunakan. Uh, aku bisa pake gel. Ekstra kuat? Pasti bisa. Lebih suka hairspray sih. Tapi cuma ini yang aku punya. Baiklah. Eh, dingin dan berlendir. Digosok aja. Eh, gak berhasil. Malah tambah parah. Hanya ada satu cara. Harus menghilang. Demi kebaikan. Sekali gerakan. Jangan takut. Tunggu. Mungkin aku gak perlu botak. Aku bisa pake benang itu. Wow. Untung lihat ini. Ini wajib dicoba. Yang diperlukan hanya benang ini. Pegang erat-erat. Lalu usap-usap ke rambut. Ini akan meratakan rambut yang berantakan. Dan meluruskan semuanya. Sebaiknya lakukan di kedua sisi. Jangan sampai terlihat konyol. Wah, rambutku indah sekali. Gak pernah terlihat sebagus ini. Dan tepat pada waktunya. Mindy? Kamu lagi ngapain? Cepat, cepat, cepat. Oke, jalan dengan gaya. Wow, rambutnya keren. Aku pilih gaya melankolis. Oh ya, mantap sis. Untung aja aku gak jatuh. Hak sepatunya tinggi banget. Giliranku. Berpose. Coba kibas rambutnya. Hei sis. Apaan ini? Siapa yang taruh ini sembarangan? Aku gak ngerti. Kamu harus lihat wajahmu. Senang kamu anggap ini lucu. Terserah lah. Wow, aku jatuh. Apa ini? Hello Kitty. Buat hadiah. Kayaknya aku bisa melakukannya. Hai, Wendy. Apa? Ini untuk kamu. Hah? Beneran? Ini? Hahaha. Meong. Hahaha. Hah? Wendy, itu kamu. Aku suka banget ini. Hai. Panggil aja aku Hello Kitty. Luar biasa. Aku suka. Hei, coba tebak. Aku baru aja lihat hal paling menakjubkan. Tunggu. Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Dia beneran ngajak aku kencan. Yeay. Luar biasa. Tapi tunggu sebentar. Kamu gak akan pakai itu kan? Ehm, bajumu gak matching sis. Apa? Ehm, oke. Tunggu. Ini akan terlihat bagus. Percaya deh. Keren. Makasih. Jadi pada dasarnya itulah cara menjawab soal. Hmm, aku lagi gak bisa fokus ke matematika. Ehm, gak asik banget. Hei, punya permen karet? Apa? Oh, tunggu. Kalau ini gimana? Uh, makasih. Nah, itu gak masalah. Hmm, jauh lebih baik. Gak butuh lagi. Sorry, gak nyesel. Oh, akhirnya selesai juga. Cabut ah. Tuh, kenapa lagi nih? Uh, lengketnya kayak lem. Cici banget. Jasmine, ayo kita pergi. Tapi aku akan menunggumu selamanya, sayang. Uh, gimana dong? Tolong, lagi darurat permen karet nih. Tunggu, tenang. Aku punya ide. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit cinta. Simbol cinta sih. Sekarang potong aja di sekitar permen karet. Angkat potongannya. Lalu cat di sekeliling areanya. Jangan lupa mengecat bentuk hatinya juga. Sekarang tempel kembali tapi dengan gaya baru. Pakai peniti aja untuk menggantungnya. Lucu banget. Seperti celana jenis baru. Dan gak ada noda permen karet dimanapun. Terima kasih. Sama-sama. Sampai nanti. Ayo, cepat. Ini kamarku sendiri. Lihat deh. Tunggu. Lihat ini. Cantik banget kan? Mau coba gak? Sini. Duduk sini. Aku akan bikin kamu jadi jetar, membahana. Kamu lebih suka musim gugur atau musim dingin. Kayaknya kamu cocoknya musim panas. Cuma sebentar aja. Selesai. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tahu keren banget kan? Wajah ini gak banget. Tunggu. Kamu beneran gak suka. Tapi aku udah usaha banget. Ini harus lenyap. Aku punya ide. Wendy. Alergiku kampuh. Iya, cuma alergi. Kamu nangis. Aku gak mau nyakitin perasaanmu. Tunggu. Itu cap bukan ya? Aku pasti bisa pakai ini. Oh iya. Hei, mau coba? Hah? Kamu nemu itu di mana? Apa itu? Oke, lihat dan perhatikan ya. Siap. Pertama, celupkan ke makeup putih. Lalu, pilih satu titik di wajahmu. Aku pilih kelopak mataku. Tapi aku belum selesai. Pakai kuas halus untuk meratakan. Kamu juga bisa celupkan lagi kuasnya. Hampir selesai. Beri warna merah untuk pitanya. Hati-hati, tetap mewarnai dalam garis. Sekarang, giliran sisi lainnya. Setelah kamu selesai, pakai warna hitam memperjelas pitanya. Gimana kalau tambah mata kucing? Sekarang, mulai kelihatan bentuknya. Pasti kamu ingin garisnya jelas dan cantik. Sapuan yang lambat dan mantap adalah kuncinya. Gunakan kuas untuk bikin garis kecil di bawah mata. Nah, kasih sedikit gemerlap. Oke, yang banyak. Boleh dong. Pinset memudahkan memasangnya. Manik bening kecil bisa ditempel sepanjang kelopak. Oke, yang terakhir. Sedikit kilau di sudut mata juga. Jangan lupa bagian bawahnya. Begitu, jadi seimbang. Wah, keren banget kan? Jauh lebih keren dari sebelumnya. Bukan begitu? Mau coba? Wow, mau juga ah. Keren banget. Hah? Mau, aku mau juga. Nih, ambil uangku. Kayaknya kamu jadi laku keras. Senjata lengkap dan siap. Aku datang. Hmm, udah berapa lama belajarnya ya? Satu jam? Itu udah cukup. Tunggu, nukleus apa ya? Eh, ini dia. Mendingan aku tandai halaman ini. Jadi jauh lebih tenang sekarang. Jadi mudah lanjutin belajarnya nanti. Aku pergi dulu. Hei, sis. Punya pensel cadangan? Tentu dong. Silahkan pakai. Makasih. Aku duluan ya. Sampai nanti. Dia manis banget. Astaga. Itu kan gak mungkin. Tunggu. Halaman ini bukan? Ini gak boleh terjadi lagi. Ini bisa kepakai. Krisis teratasi. Semoga aku gak telat deh. Oh, satu dolar. Hari keberuntunganku. Yes. Oke, aku harus fokus. Ya, kira-kira gitu deh. Kemana lembaran uangnya? Pasti terjatuh atau semacamnya. Tunggu. Seperti suara gemerisik. Gak boleh terjadi. Waduh. Gak boleh buka buku. Hei, psst. Ini. Wow, kok kamu bisa sih? Halaman ditandai dan aman. Lucu banget. Kayaknya aku akan dapat nilai A. Beres dan selesai. Sungguh melegakan. Maka, sis. Yowes lah. Hampir selesai. Hai. Lihat. Aku berhasil. Tapi ceritain cara kamu bikin ini. Oh, sepertinya aku bisa ajarkan caranya. Ambil selebar kertas dan lipat menjadi segitiga. Lalu potong bagian ini. Sekarang lipat lagi segitiga itu. Dan lagi. Buka lipatannya, lalu lipat bagian tengahnya juga. Kemudian selipkan bagian atasnya. Dan lipat lagi di sini. Nah, sekarang balikan seperti itu. Halo, kitty, please. Jangan lupa telinganya. Dan pitanya juga. Lalu selipkan di halaman yang diinginkan. Pas banget. Lihat. Sangat mudah, kan? Briliant. Ayo, aku punya banyak trik. Hmm, aku butuh sedikit bantuan. Yuk, kita lihat. Ketemu. Nilaiku pasti sempurna. Hah? Aku ngambil rute yang indah ke kelas hari ini. Apa ya yang aku lewatin? Sepatuku keren, kan? Ini cuma satu-satunya, loh. Cuma aku yang punya. Wow, halo. Oh, kamu butuh jawaban ujian. Semua ada di sini. Keren banget, kan? Aku tahu, aku emang beruntung. Aku segera datang, Nona. Aku nemu dua ukuran delapan. Meh. Kalau yang ini? Jelek. Oh, oke. Nyebelin banget. Ini? Hmm. Kalau ini? Iyuh. Mana mungkin? Oke, cukup. Tunggu. Beri aku kesempatan lagi. Aku harus nyari solusinya. Dan aku tahu harus gimana. Sepatu biasa, gak masalah. Sial yang lucu bisa mengubah semuanya. Potong aja sesuai ukuran. Dan ada yang bisa ngalahin alas emas. Semua jadi lebih mewah. Sempurna. Aku bosen. Suka ini? Suka? Banget. Apa ukurannya pas? Ya ampun. Aku berhasil. Ini sepatu paling imut yang pernah ada. Makasih. Makasih. Kamu layak dapet tips ekstra besar? Ambil semuanya. Aku beruntung banget. Aku mau ke Bahama. Wow. Tempat ini imut banget. Dan lihat semua sepatu ini. Mirip permen. Punya aku, punya aku. Yang ini ya. Oh, segitu cukup. Cuma segini. Satu tali aja gak cukup. Serius? Aku cuma punya segitu. Tapi aku pengen banget. Biar aku lihat apa yang aku punya. Aku punya ini dari musim lalu. Oh. Aku coba pakai dulu ya. Semoga pas. Yuk kita lihat. Sejauh ini bagus. Hmm. Aku kurang yakin. Ini butuh sedikit penyesuaian. Di saat-saat begini. Cuma kamu yang bisa diandelin. Misalnya, kalau kamu pengen sendal keren, bikin aja sendiri. Imutnya. Wow. Aku beli ya. Yay. Dadah. Hmm. Andai aku bisa kesini. Tapi aku gak punya baju. Ah. Udah lah. Lupain. Ini apaan? kemeja, gaun, sampah, nyebelin. Ada lagi? Hah? Apaan nih? Gah. Wow. Hah? Fiu. Akhirnya. Makasih. Kamu peri beneran. Hei. Yang bener aja jangan gitu. Ya ampun. Maaf. Kamu pasti suka ini. Wow. Ini luar biasa. Gimana ya? Kurang bagus. Coba yang ini. Nah. Ini dia. Aku suka. Fiu. Legaknya. Selamat berpesta. Waktunya menari. Pasti seru. Wow. Disini cantik. Oh hey. Gaun kita sama. Malu-maluin banget. Gawat. Gak bisa dibiarin nih. Yuk kita bikin beda. Slip ini solusinya. Warnanya jauh berbeda. Halo. Minta kain. Kalian wajib lihat gimana hasilnya. Orang lain gak mungkin punya. Udah pasti. Oke. Tinggal sedikit lagi. Dan selesai. Oh. Aku kembali. Wow. Pakaianmu cantik banget. Warnanya super keren. Iya. Aku tahu. Kamu bakal ngomong gitu. Yuk nari. Aku ikut. Menurut. Menurut. Cuaca di luar hari ini parah. Halo kak. Ini menu kami hari ini. Makasih. Ya ampun. Dia duduk disana sendirian. Dia ngeliatin aku. Tidak-tidak manja dulu. Oh iya. Oh gitu. Aku kenapa. Dia udah capek-capek ngegoda. Oh. Lihat dia. Wow. Rambut merahnya indah. Dia imut banget. Wah. Dia tertarik sama yang begitu. Akuin aja. Ini adalah salah satu kue terbaikku. Oh. Kayaknya aku harus nyatet pesanan. Permisi. Halo kak. Mau pesen apa? Wow. Kamu pake banyak warna merah. Itu warna favoritku. Oh. Bagus deh. Tapi kamu mau pesen sesuatu. Oh iya. Aku pesen ini ya. Tidak. Gue bilang suka warna merah. Penampilanku gak ada yang merah. Pake anak tuh rambut. Gak adil. Gimana aku bisa tahu. Dan dia dapet semua perhatian karena punya celanek merah. Dia kayaknya kesel karena cowok itu gudain aku. Udahlah. Ini pesananmu. Selamat menikmati. Nyapelin. Gak adil. Aku kesel. Tidak. Ini pesananmu. Silahkan. Wah. Menggiurkan. Semua sayuran merah favoritku. Selamat makan. Dia ngapain lagi sih? Makan makanan merah. Kauan ada celan lain. Dan pakenya serba merah. Pasti dia tergadu juga. Dan cuma karena bajunya merah. Tunggu bentar. Mungkin kalau aku. Atau aku bisa. Ya ampun. Aku tahu harus gimana. Sebentar. Apa yang bisa aku pakai ya? Oh iya. Payung merahku. Bunga dibuka aja. Hah. Nah. Waktunya ngubah payung ini jadi rok. Aku suka bentuknya. Dan warnanya serah. Oh. Dia melihatkan aku. Hai cowok. Apa kabar? Ya ampun. Aku harus ngasih dia bunga ini sekarang juga. Mauer ini bikin ingat kamu karena kamu cantik. Makasih banyak. Gimana kalau kita jalan bareng? Hah? Ini apaan? Ayo ya. Jujur aku nggak tahu harus gimana. Ya ampun. Aku mulai ngantuk. Waktunya tidur. Aku nggak sabar mau tidur minyak. Nih. Tapi aku bunyi. Gimana ya? Oh ini dia. Oke. Siapanya tuan? Halo? Hei bestie. Aku lagi bestie nih. Seru banget. Ayo keluar. Temenin aku. Kamu semua nungguin kamu. Ah. Aku lagi capek. Bentar. Ya ampun. Ini tanggal berapa? Aku lupa ya? Gawat. Ini ada bestia besar. Aku kelupain. Pake apa ya? Oh ini lumayan cakep. Oke. Ngaca dulu sebentar ya. Hei Benny. Aku udah sampai. Halo semuanya. Maaf aku telat. Hmm bestie. Ini pake apa sih? Pake bestia dia kayak gitu. Kayak orang namanya beda-beda. Eww. Ini kameraku nggak boleh ngeliat dia. Eww. Sorry ya. Tapi jujur aja penampilan rupanya. Ini terlalu imut. Kamu butuh pake yang lain. Ya ampun. Aku bikin kesalahan besar. Pasti ada yang bisa aku lakukan. Enggak. Tapi takut aku nggak ada yang cocok. Masih terlalu imut. Jangan pake banduk moe lagi. Oh bentar. Aku punya dua jepit ini. Yap. Ini bisa jadi solusiku. Lepas dulu kepanku. Bares. Udah terurai. Sekarang mari berkreasi. Oke. Ayo kita mulai aja. Tinggal tarik rambutku ke atas dan pasang klipnya begini. Sekarang tinggal pintar rambutku dan jepit lagi. Kayak gini. Selanjutnya tinggal diurai sedikit. Dan sekarang aku butuh jepit rambut biasa biar nggak jatuh-jatuh. Kalau pake ini rambutku bakal tetap begini. Cakep. Habis itu lanjut ke sisi satunya. Dan selesai. Nggak butuh banduk kuping imut lagi. Hei Penny. Aku kembali. Ya ampun. Aku suka sama tampilan rambut lu. Cokep banget. Aku nggak percaya penampilan lu berubah cepet banget. Wah. Lihat deh sekarang. Rambutnya jauh lebih bagus. Wah. Aku wajib potret dia. Yap. Potret kami. Bagi cantik kan. Ayo dimulai. Siapa takut? Ini harus dicuntasin sekarang. Ini punya aku. Ah. Lihat nih ulahmu. Ini bisa kita betulin. Wah. Ide yang bagus. Wow. Ini luar biasa. Nih buatmu. Imutnya. Wow. Gaun denim. Bagus. Giliranmu Mia. Luar biasa. Ayo. Buruan. Ini lagi usaha. Kok jeans ketat susah banget dipakai. Tunggu. Dulu. Gemas lihatnya. Kayaknya udah bisa. Wah. Belum. Biar ku coba sudut lain. Kamu ngapain? Nggak lama kok. Oh. Nah. Jari-jariku masuk. Ya. Sulit juga. Oke. Tinggal kaki satunya. Oh. Kedengarannya gawat nih. Oh. Tidak. Gak apa-apa. Bisa ku betulin. Maka gunting ini. Tinggal nyari titik yang pas di kaki satunya. Kayaknya ini bagus. Terus akan kupotong kainnya. Nah. Jadi celana cut off. Ah. Ini gak sesuai rencana. Lebih baik kuratain aja. Kayaknya jadi makin pendek. Oke. Cukup. Bawa sini. Oke. Tadi terkendali kok. Adeh. Taruh sisa celana jeans di meja. Lalu ambil gunting. Potong diagonal di satu kaki celana. Nah. Jadi celana pendek. Aku punya permata tiruan. Potong memanjang. Ini bagian serunya. Kita mau bikin celana pendek lebih menarik. Kita butuh lem tembak buat bagian selanjutnya. Kasih setetes lem di tepi celana. Lalu tempel permata tiruannya. Tempel di sepanjang tepi celana. Dan aku buat panjangnya beda-beda. Nah. Semua beres. Keren nih. Semoga Mia suka. Oke. Cobain Gi. Wow. Luar biasa. Makasih Betty. Sekadar yang aku bisa. Kamu emang juara. Cantik. Tinggal dikit lagi dan aku siap. Betty. Lihat ini. Berantakan banget. Malu-maluin. Baju dan make up di mana-mana. Kamu harus beresin ini, Nona. Eh. Gak seburuk itu kok. Kamu bercanda. Mama gak bisa. Oke. Mama beresin. Ada sesuatu di sini. Jadi dapat ide nih. Semua bakal lebih rapi. Aku butuh jeans selama itu. Hmm. Ini layak dicoba. Bersihin dulu tempatnya. Coba lihat apa isi kotak ini. Banyak celana jeans. Paling enggak ini akan berguna. Ayo mulai kerja. Aku punya gunting andalan. Kumulai dari jeans ini. Potong saku belakangnya. Jaga agar sakunya utuh. Aku butuh lebih banyak lagi. Lalu ambil kain denim. Kasih lem di tepinya. Lalu tempel tali sepatu di situ. Ulangin di sisi yang satunya. Iketin sisa talinya. Lalu oles lem di belakang saku. Dikit aja ya. Balik saku dan tempel di kain denim. Tekan dan pastiin saku nempel dengan baik. Pasang saku yang lain. Itu yang terakhir. Beres. Lalu cari tempat buat gantung ini. Sempurna. Ini pas buat nyimpen. Kamu dengar? Taruh semua make upmu di sini. Apa susah ya sih? Wah, makasih mah. Gak berantakan lagi. Mah. Biarin aja. Wah, gambar ini bagus. Eh, aku bisa usilin Mia. Pelan-pelan. Dia gak tahu. Shh. Bah. Ah. Ups. Apa? Kok bisa? Wow. Coba lihat. Hah? Mia, itu kan lagi kupake. Aku ada ide keren. Yuk kita tambah desain lain. Mulai bikin sketsa dengan ballpen biasa. Aku suka gambarnya. Nah, akan kutebelin pake spidol. Lalu bisa dikasih warna. Warnanya jangan keluar garis ya. Bakalan bagus banget nih. Dan ini cara keren buat berkreasi. Nah, kita bisa kasih sesuatu di bagian bawah kaki. Yuk ngelukis anjing lucu. Bikin sketsanya dulu. Lalu diisi warna. Jeans ini akan lain dari yang lain. Wah, yuk hias aku belakangnya. Harusnya aku kerja gini aja. Kurasa cukup. Astaga. Apa pendapatmu? Wah, aku sampai gak bisa ngomong. Kamu berbakat banget. Aku jadi punya celana favorit nih. Seru banget. Makasih, Mia. Eh, tunggu di sini. Ini dia. Seriusan. Come on. Oke, tapi utang ya sama aku. Aku pasti datang ke pesta. Hei, Teddy. Semoga di sana ada cowok ganteng. Betty, main yuk. Minggir, aku lagi nelpon. Astaga, dia bakal datang. Aku masih sayang Teddy. Betty ngomongin apa ya? Aku harus nguping. Wah, menarik. Pergi. Ah, kamu gak seru. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hmm, pura-pura jadi desainer mode. Ah, baju Betty bosenin. Aku bisa jadiin bergaya. Tinggal potong dikit di sini. Ayo, ini jauh lebih oke. Dia begitu. Tunggu, itu punya aku. Apa? Stop! Apa? Kamu nakal banget. Sini! Sudah rusak. Sudah rusak. Tapi itu seru. Tunggu. Mungkin gak perlu kubuang. Masih bisa kupake. Pertama, lipat jadi dua. Lalu potong di tengahnya. Motongnya yang lurus ya. Potong lengan dan sampingnya. Lalu potong lagi. Tapi berhenti di bawah kerung leher. Pas dibuka, jadilah rumbai-rumbai. Oke, gelar rumbai-rumbainya. Ambil dua rumbai dan ikat. Sisanya juga akan kuikat. Mirip bikin kepang rambut. Bikin ikatan lagi menuruni rumbai. Aku mau hasilnya kayak jaring. Wah, ini yang ku mau. Tapi gak bisa ku pake gini. Ini lebih pas. Wah, imutnya. Kamu masih bosen, Nin. Aku siap ke pesta. Hmm, kali tasnya juga bisa ku betulin. Haha! Mia, jangan! Kencan ini udah aku tunggu-tunggu. Semoga dia cepet datang. Apa dia ingkar janji? Dimana kamu? Hah, kenapa ini selalu menimpa aku? Hmm, milkshake lezat. Hah? Itu Mia. Mia, hei. Apa kabar? Senangnya kita ketemu. Udah lama banget. Ih, ups. Roku kotor. Aku mau kencan tau. Oh ya? Aku ada ini. Tenang. Aku selalu ada cadangan. Ini sering terjadi. Atasanku oke kok. Roku aja. Cobain aja. Nah gitu. Terus. Buat apa ini semua? Kayaknya gak bener nih. Sini ku bantu. Talinya harus dibetulin. Apa perlunya sih? Nah, turunin sekarang. Dan jadiin rok. Lepas rok yang kotor. Jadi rok baru. Ups. Ya ampun. Kamu emang juara. Ah, dia akan segera datang. Semoga kencannya lancar. Semoga aja. Oh, minumku. Makasih. Permisi. Eh, ada yang nelpon. Tunggu. Tidak. Jangan lagi. Oh, sorry banget. Aku emang kikuk. Bentar. Aku ada ide. Kali shell ini bisa dipake. Cobain aja. Balutin shell dan pegang ujungnya. Lalu ambil cincinku dan masukin ke ujung shell. Geser cincin sepanjang shell. Ini bikin shell erat. Tarik ujungnya ke atas leher dan ikat. Kayak gini. Kamu keliatan fantastis. Pas banget di kamu. Leganya. Silahkan duduk. Yuk dituang lagi. Sorry. Aku agak gugup nih. Kamu datang. Sorry aku telat. Ini untukmu. Ups. Eh, aku gak sengaja. Oh, tidak. Tidak. Jadi, gak ada kencan kedua. Betty. Cadanganku udah habis. Cukup. Aku bakal tetap jomblo. Harus segera ke kelas nih. Tapi cek penampilan dulu. Mesti keren dong. Sempurna seperti biasa. Tunggu. Tunggu. Tali sepatuku terlalu kecil. Kok bisa sih aku gak sadar? Jangan sampai ada yang lihat ini. Astaga. Lihat ini gak? Kok bisa ke sekolah kayak gitu? Aku sih malu banget nih. Stop dong. Please. Ini sih parah banget. Terus mesti gimana ya? Tunggu. Aku tahu. Spidol ini akan menyelesaikan segalanya. Aku harus cepat. Gambar garis aja di jari kakiku. Pastikan garisnya selaras dengan tali sepatu. Jangan lupa di kaki satunya lagi. Nah, mendingan. Spidol ini jadi perlengkapan kecantikan penting. Jangan sampai telat masuk kelas. Kamu suka rambutku? Kemarin aku baru dari salon. Aku juga suka bibir merahmu. Dia udah mau nyosor. Harus kurapihin dulu. Sampai besok, teman-teman. Wow! Hei, kamu cantik banget. Hai! Makan siang bareng yuk. Tapi aku kira kamu tadi mau makan. Satu jam lagi tugasku beres. Ya ampun, lagunya seru parah. Asik, makin semangat ngepel. Makasih. Oke, lumayan. Siapa selanjutnya? Halo semuanya. Kaunya bagus juga ya. Tapi apa dia bisa nyanyi? Hmm, dek banget. Wah, ngapain pake hujan duit? Norak banget. Masih lama apa enggak sih? Kalau udah selesai, bangunin aku ya. Hei, siapa tuh yang di belakang? Wah! Itu si petugas kebersihan sekolah. Itu suara asli dia. Boleh juga suaranya. Dia keren. Aku permisi dulu. Jangan bergerak. Apa? Aku ikut lomba. Aku? Ratu Pesta Dansa? Persaingan berakhir. Makota ini cocok sekali untukmu. Selamat. Akhirnya kita melihat bakat sejati. Abaikan sarung tanganku. Dia pikir dia siapa. Makota itu harusnya ada di kepala aku. Harus tampil memukau. Hei, Betty. Nonton film yuk. Kita kesana naik mobil barumu. Hai, Mickey. Jacket jeansmu keren banget. Makasih. Masuk kelas kimia dulu ya. Hmm, kok aku langsung dikacangin? Jaku, kanvas kosong. Aku punya ide bagus. Kita lihat apa Thomas tetap bakal suka sama jaket itu. Harus cepat. Gak ada yang suka sama jaket kotor, kan? Dia kayak kena tumpahan soto. Ya? Ada sesuatu tuh di jaketmu. Ya ampun. Padahal aku udah hati-hati. Tenang, gak bakal ada yang lihat. Sedih banget. Tapi aku punya solusi. Ada noda di jaketmu? Mending jadiin inspirasi dan buat sesuatu yang unik. Cat tanganmu di sarung tangan, lalu tekan ke jaketmu. Lihat semua warna seru ini. Percikan kayak gini bisa bikin efek yang cakep. Selesai. Sip, situasi darurat berhasil aku ubah. Wow, ini wajib diposting. Desainmu pasti bakal viral. Kalian lagi ngapain? Kenapa jaketnya jadi imut? Oke, semua siap. Wow, itu beneran dia. Permisi. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Dengan sedikit pelicin, mungkin kamu berubah pikiran. Ini bakal jadi rahasia kita. Silahkan masuk, Nona. Apa kabar? Aku bawain hape barumu. Aku udah punya yang ini. Oh, iya juga ya. Sayang banget. Halo, boleh masuk? Tapi aku bikin ini sendiri. Kurang menarik. Oh, hey, biarin dia lewat. Ini cakep banget. Loh kok, kenapa Mickey ada di sana? Nggak adil. Aku nggak bisa gambar. Baik, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Angkat tangan. Aku nggak bisa. Hmm, Betty. Maju dan jawab soal ini. Ah, nyebelin. Ayo, cepet. Tunggu apa lagi? Aku nggak tahu cara ngerjainnya. Apa? Duduk lagi. Ya ampun, bu guru pakai segala ngebentak. Ada yang bisa? Oke, jawab. Mickey lagi ya? Rok dia bolong. Sayang sekali ya. Makanya beli yang baru dong. Aku maju ya. Waduh, roku. Kocak banget. Jalan yang bener dong. Selagi banyak yang merhatiin, aku harus beraksi. Jogetanmu keren. Lanjut terus, oke? Pasti bakal banyak yang nge-like. Keren banget. Ini namanya joget pede. Wah, boleh juga. Lihat deh. Semua orang suka. Kenapa gini terus sih? Cukup. Cewek yang paling eksis di sekolah biasanya juga paling berkuasa. Lihat aja mereka. Kita belum posting selfie harian nih. Jangan lupa pakai filter ya. Hei, Hei, mukaku kekrop semua. Ulang lagi dong. Senyum. Udah puas belum? Belum lah. Hmm, dasar cewek sultan. Kayak gak ada kerjaan lain. Misalnya, buang sampah kayak gini. Ini emang sampahku. Masa aku selfie sama ini? Kayaknya boleh juga. Atur dulu latar belakangnya. Sekarang, atur HPku. Kalau diginiin, HPku bakal ngegantung. Ini namanya tripod DIY. Oke. Hei, Esi. Aku? Iya. Ada apa? Mau selfie bareng gak? Aku janji mukamu gak bakal kekrop. Lihat. Wow, hasilnya sekep banget. Dan mukaku sekarang kelihatan. Esi, halo. Aku boleh sama kamu aja gak? Dia ngapain sih? Suka sama gaun mahal baruku. Kelihatan banget ini gaun istimewa. Ini minumanmu? Makasih. Itu Miki kan? Dia pake apa? Itu mah baju jaman nenekku. Oke semuanya. Mari kita mulai pesta ini. Balonnya cakep banget. Aku punya ide. Mau keliatan lebih mewah? Beres. Sekarang lapisin pake hairspray. Jadi semuanya nempel. Cakep kan? Sampai mana ya tadi? Loh, lihat gaun Miki. Tiba-tiba langsung berubah. Hah? Itu baru gaun istimewa. Aku penasaran belinya di mana. Emang gaunku kurang berkilau? Anak yang lebih mudah, jadi kaya, atau miskin. Semua tergantung pada kreativitasmu. Share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video seru lainnya. Wah, lihat tuh. Dalam hidup aku suka barang mahal. Hmm, tapi mending duit deh buat dijadiin kipas. Nah, ini baru bener. Oh, aku dapet ide. Harus cepat dikerjain. Potong kertasnya jadi empat. Pake persegi ini buat templatenya. Terus lipat persegi ini. Sampai berbentuk kipas. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Bakalan artistik banget nih. Terus diwarnain deh. Aku harus gambar matanya. Waktunya nyatuin ini. Tinggal pake lem deh. Terus dipadetin jadi satu. Jangan lupa pegangannya. Tali kecil ini bakal berguna. Tempelin ke kipasnya. Sekarang gambar aksesorinya. Terus warnain. Tempel di sini deh. Wow, sekarang aku bisa kipasan. Halo, pencinta mainan fidget. Selamat datang di kompetisi kali ini. Ini dia kontestan kita. Hei, aku senang ada di sini. Ini barang-barang buatmu, Lexi. Dan ini buatmu, Mia. Wah, banyaknya. Pake ini ah. Hei, cowok yang pake kemeja norak. Sini. Iya. Tolongin Lexi ya. Boleh, boleh. Semoga beruntung, Lexi. Wow, bahannya banyak banget. Tapi itu kan punya aku. Ya, terus. Sekarang jadi punya aku. Kamu boleh pake balon ini. Nih, ambil. Ini doang. Wah, lihat deh. Kesempatan nih. Beneran berhasil. Aku butuh barang lainnya nih. Sempurna. Squishy banget. Aku suka. Ini nih yang aku butuhin. Oke. Yuk mulai. Keluarin slime dari wadahnya. Uh, lucu juga. Sekarang aku butuh balonnya. Tuang slime ke dalam balon. Terus iket deh. Nah, udah aman nih. Jangan lupa lapisin pake jaring. Iket pake karet ini. Cobain, ah. Wah, serunya. Kayak main fidget. Keren parah. Waktu habis. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Psst, sini. Eh, tunggu sebentar. Lexi harus menang, mengerti? Aku suka pekerjaanku. Sampai mana tadi? Oh iya, juaranya adalah... Ini waktunya dia bakal manggil aku. Tunggu, kakiku kok dingin ya? Oh tidak. Ini malu-maluin banget. Dia mau kemana sih? Aneh banget. Yaudahlah, Mia. Kamu menang. Aku? Wow, gak nyangka. Aku belum pernah menang kompetisi sebelumnya. Terima kasih untuk mama dan papa. Dan tentunya untuk Lexi buat jaringnya. Ini seru abis. Aku bisa mainin ini seharian. Gak mungkin. Popit udah ketinggalan zaman. Eh, apa maksudmu? Sudah ketinggalan zaman. Beneran? Bantuin dong. Sempurna. Jangan, jangan lakuin itu. Harus dimusnahkan. Ini bener-bener menyakitkan buatku. Percayalah. Tapi aku gak boleh kelihatan orang pas mainin popit. Reputasiku harus dijaga. Kamu, kamu jahat. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku bakal kangen kamu. Udah deh, jangan aneh-aneh. Oh, aku ada ide. Aku bakal bikinin Lexi mainan. Mulai dengan gambar di foam ini. Terus potong deh. Kamu butuh dua lembar buat ini. Aku gambar lingkaran di lembaran yang satu ini. Terus potong deh. Sekarang pinggirin dulu. Aku ambil lembaran foam lagi. Dan bikin persegi kecil-kecil deh. Pakai setrika buat melemaskan foamnya. Nah, pas udah cukup lemas, bentuk pakai kelereng kayak gini. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Taruh deh di lembaran foam yang kita lubangi tadi. Kayak gini. Oles lem di bagian belakang dan tempel lembaran foam yang satunya. Tempel pembersih sedotan di sekelilingnya. Kelihatan cakep kan? Sekarang aku butuh dua lingkaran kuning. Jiplak bagian atas foam hijau tadi. Terus potong deh. Gambar bentuk bulan sabit di foam hitam dan tempel di foam yang kuning. Tinggal disatuin deh. Tambahin detail-detailnya. Kelihatan kayak emoji ya. Lihat aku punya apa. Wow, lihat dong. Keren abis. Aku suka. Tunggu, aku posting dulu ya. Nah, jadi ngetren lagi deh. Beneran seru. Mainannya banyak banget. Tapi ngebosenin. Oh, aku tahu. Oh, ini yang lucu. Ah, enggak deh. Udah bosen. Selanjutnya. Ah, aku benci semua mainan ini. Pasti ada hal menarik yang bisa dilakuin. Wow, ini keren banget. Hah, suara apaan tuh? Hei, sebelah sini. Hei. Aku? Aku? Oh, kamu suka ini? Iya, aku mau dong. Ayo, sini. Wow, beneran keren. Boleh buat aku enggak, please? Ikut aku yuk. Aku seneng kita bisa nongkrong bareng. Harus pelan-pelan nih. Dapet. Dia, pencuri. Mendingan kabur deh. Cuma sedotan kok. Santai aja. Duduk ih. Eh, tempatmu boleh juga. Aku butuh beberapa benda lagi. Ada di sini kok. Ups, agak berantakan. Iya sih. Jadi, gimana? Shh, aku lagi fokus nih. Kamu enggak punya pembantu buat bersih-bersih. Oke, kayaknya udah lengkap nih. Sip. Aha. Penjepit kertas? Aduh, aku kenapa sih? Iya, kamu kenapa? Aku butuh botol satu lagi. Ah, di sini lebih nyaman. Silakan, Nona. Sebotol air orang kaya. Seleraku emang mahal. Silakan dimulai. Oke. Aku mulai dengan motong bagian sedotan ini. Sekarang satuin penjepit kertas sama sedotannya. Lalu bikin rangkaian penjepit kertas kayak gini. Ada yang kurang nih. Kita butuh mata. Sekarang aku butuh botol berisi air dan masukin kedotan tadi. Oh, lihat mereka. Nih, buatmu. Mereka lucu banget. Bisa berenang. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Makasih, Mia. Duh, lembut dan squishy banget. Apa itu, Mia? Hah? Oh, hai, Lexi. Aku punya batu nih. Kenapa sih dia selalu punya barang-barang seru? Hai, main yuk. Ayo. Sini, duduk. Makasih. Kamu suka batu punyaku? Iya, aku bayarin ya. Tunggu. Ini cukup gak? Aku gak mau duit. Oke, apalagi yang aku punya. Oh, kalung ini cantik kan? Enggak. Duh, jangan jual mahal, deh. Kalau aku teks? Oh, mau. Wow, sulit dipercaya aku dapat batunya. Hehehe, kerennya. Ini barang mewah. Hmm. Aku ada ide. Aku bisa bikin stress ball. Mulai dengan remas-remas lempung ini. Terasa menyenangkan. Terus bikin bola, deh. Harus halus, nih. Udah oke lah. Sekarang giliranku teksnya. Oles di bola-bola ini. Aku pake biru buat yang satu ini. Terus poles sampai semua terlapisi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekarang aku punya stress balls. La, 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 la. Cium dulu nyonya batu. Dia lagi apa sih? Siniin. Main sama berlian ini aja. Oh, berlian lebih seru. Wow. Oke, mari kita remas. Oh, ya. Terasa menyenangkan. Ini beneran ide cemerlang. Oh, cincin ini ngebosenin. Mia, aku ikutan main dong. Wow, makasih. Oh, lembut juga. Aku suka. Aku tahu kamu pasti suka. Berasa relax, deh. Wow, kamu cerdas banget. Penerbangan yang panjang. Tapi sepadan. Aku bakal nikmatin liburan ini. Oh, bongkar barang dulu. Lama banget sih. Aku pengen pipis. Ups, maaf. Silahkan keluar, sayang. Hai, Ma. Akhirnya keluar. Hmm, aku suka marshmallow. Oh, permen. Ini piknik paling seru. Ada lalat. Hush, minggir. Shh, mama lagi baca. Wow, menarik juga. Ah, aku diserang. Tolong selamatin aku. Mama, tolong dong. Lihat. Tenang aja, nak. Mama punya solusinya. Mama gak pernah lupa bawa ini. Ayo kita nangkep lalat. Eh, semangatnya sih bagus, mah. Gimana hasilnya? Lihat sendiri. Ah, gak sesuai rencana. Sini ku bantu. Oh, aku bisa pakai tongkat ini. Kalian ngusilin orang yang salah, lalat. Ah, kamu dalam masalah. Itu marshmallowku. Giat. Rasain. Ah, hampir aja. Oh, itu dia. Cepet banget sih. Tenang, pasti kena. Hei, seru juga ya. Hah? Apa yang terjadi? Tina, stop. Tunggu. Mama punya ide. Mama mau belanja. Taruh tongkatmu. Gak seru lagi dong. Kalian gak bisa kabur, lalat. Kalian milikku. Wah, ha, ha, ha. Oh, oh. Gak bisa diomongin dulu. Ah, untung dapet barangnya. Tinggal dipasang deh. Ah, oh. Hei, ma. Uh, apaan tuh? Keren banget. Wow, ma. Cakep banget. Ayo masuk, Tina. Bantu mama nutup pintunya. Oke, ma. Sekarang pasang red sliding-nya. Jadi lalatnya gak masuk. Berhasil. Nyanyi. Wah, santai banget. Hai, nak. Dia bahagia banget. Ma, lihat semua gelembung ini. Ada banyak. Aduh, masuk ke mulut mama. Tina, mama lagi baca majalah. Ah, tenang aja, ma. Aku lagi seru-seruan. Aduh, gawat nih. Ma, mama. Aku mau bilang sesuatu. Aku mau pup. Cari pohon aja. Gih, sana. Akhirnya aku bisa baca majalah ini. Eh, tempat ini kayaknya bagus. Semoga gak ada yang lihat. Oke, ini dia. Aku gak bisa. Aku harus nyari tempat lain. Gak ada orang di sini. Ayo kita coba lagi. Itu. Jelatang. Aaaaah, bokongku. Ma, aku gak sanggup. Ada orang dan jelatang, ma. Hah, apa? Gak apa-apa, nak. Mama mikir dulu. Tunggu bentar. Mungkin mama bisa pakai kursi ini. Ayo kita coba. Mama butuh cutter ini. Mulai dengan motong persegi di kain ini. Kayak gini. Oke, habis itu. Oh, kita butuh sesuatu buat nampung. Eh, kamu tau lah. Nah, kantong ini solusinya. Masukin ke lubang ini. Sekarang tinggal rekatkan aja. Tenang, mama punya selotip ini. Silahkan pakai. Hah, akhirnya. Ma, rivasi dong. Mama udah pernah lihat yang lebih parah. Kayaknya bakal lama, nih. Leganya. Untung kita di luar. Iuh, kamu makan apa sih? Lega banget. Mana tisu toiletnya, ma? Ambil nih. Lapa yang bersih, ya. Iya, iya. Aku butuh lebih dari satu lembar. Kebiasaan. Ma, aku udah selesai. Senang dengarnya. Mama bersihin dulu, ya. Oke. Aku mau muntah. Apa? Nggak, jangan hari ini. Aku mau keluar sama Tina. Bentar. Tina, pakai sepatumu. Lagi-lagi kayak gini. Kita telat banget. Oke, nanti aku telpon lagi. Tunggu. Tina, ayo pergi. Ma, sepatuku. Oke, aku pasti bisa. Pasti gampang, kan? Hmm, kayak gini. Nggak, ini bukan kanan atau kiri. Aku ganti aja. Oke, ayo kita coba. Aku siap pergi. Aw, sepatu ketsku kok aneh. Nanti juga nggak apa-apa. Wow, hari yang indah. Lihat. Bisa lebih lambat, Ma. Wow, pemandangannya indah. Ma, kakiku sakit. Tunggu aku. Au. Au, sakit. Ma, aku harus berhenti. Kayaknya sepatu ketsku rusak. Bisa tolong cek. Ma, kenapa aku harus pakai sepatu sendiri sih? Aku belum siap buat tanggung jawab setinggi itu. Oh, awas ada pohon. Hah, pohon apa? Au. Kepalaku. Pasti bakal benjol. Luar biasa, kan? Ayo, cepetan. Ada banyak yang harus dilihat. Tina, kamu di mana? Tina? Au. Maaf, Ma. Aku udah berusaha. Sepatu ketsku nih. Sepatumu kebalik. Sini, Mama benerin. Kenapa nggak bilang sih? Kamu nggak bisa jalan kayak gitu. Duduk di batu ini. Ayo kita lepas. Ah, akhirnya. Sepatumu harus begini. Lihat. Pasti ada cara biar lebih gampang. Bentar, Mama tahu harus apa? Ambil stiker hagi-wagi ini. Dan potong jadi dua. Sekarang masukin ke sepatu kets Tina. Taruh yang kanan di sepatu kanan. Dan yang satunya di sepatu kiri. Tina cuma perlu nyamain wajah hagi-wagi ini. Gimana menurutmu? Keren, kan? Hmm, mari kita coba. Ini dia, Tina. Makasih, Ma. Lihat, ada hagi-wagi. Bentar, kok aneh? Ini salah, Ma. Aku tukar dulu ya. Gini baru bener. Anak pintar. Oh, tunggu. Jangan cepat-cepat, Tina. Ini seru banget. Mungkin sepatunya harus kutukar lagi. Jadi dia nggak lari cepat-cepat. Gerah banget. Ayo, Ma. Mama nggak suka sama awannya. Kayaknya bakal badai. Gimana menurutmu? Kayaknya Mama bener. Ah, menyebalkan. Jadi dingin. Kamu nggak apa-apa. Aku, aku merinding. Ah, bahaya. Mama punya selimut di tas. Ini bisa bikin kamu hangat. Makasih, Ma. Uh, topi ini bagus. Pake jaket ini juga. Jadi kamu tetap nyaman. Andai Mama bawa dua. Mama nggak apa-apa. Tenang aja, nak. Untung bonekaku juga hangat. Bentar, aku punya ide. Ma, ayo bungkus Mama kayak bonekaku. Ide bagus, Tina. Mama punya bungkus plastik. Wow, beruntung banget. Jangan gerak. Pasang bungkus plastik ini di sekitar lengan Mama. Udah kayak ngebungkus kado. Sekarang lanjut ke badan Mama. Mama pasti jadi hangat. Dan tahan air. Ayo kita ubah jadi jaket. Aku mau motong bagian tengahnya. Pelan-pelan aja, Tina. Aku tahu harus gimana. Tuh, modis banget. Mama ngerasa kayak model. Ayo kita pergi dari sini. Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga hari ini suruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatoh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar Mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa Mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Mama, lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga. Pasti seru banget. Tapi, Mak. Aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Nah, coba pakai. Oke, seenggaknya pas. Awal yang bagus. Tapi banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke, sejauh ini bagus. Coba muter biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi. Dan... Aw, apiin. Hei, tunggu bentar. Aku jadi punya ide. Oke, ini ikat ke rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang kapung kayak gini. Dan tinggal ikat rambutmu biar bikinnya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kunci termuda yang pernah Mama buat. Hore, aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak udah bantuin, Mak. Mama yang terbaik. Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udah gak ada ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pakai kuncir. Betty juga. Bahkan lion juga pakai kuncir. Aku nggak mau ngikutin tren. Aku ini tren center. Hei, kamu pengantar gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke, aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pakai kuncir. Wow, bener juga. Tak bisa dibiarin. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahin kebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke, kamu udah terlihat cantik. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku nambahin batu permasa ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat Emma. Dia menakjubkan. Lion, aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesta Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Silat sedikit lalu. Yah, jatuh. Yip-belin. Aku nggak bisa ikutan. Hmm, aku taruh di mana ya? Ah, tikus! Apa? Tikus? Di rumah? Ya ampun. Ah, ini kaosku. Ah, digerogotin tikus. Ada lubang besar di sini. Mama! Sayang, kamu nggak apa-apa. Tikus tadi bikin kamu takut. Nggak, tapi kaos merah favoritku rusak. Astaga, lubangnya besar sekali. Ah, tapi mama bisa membuat sesuatu dari kaos ini. Nah, kita punya lubang besar. Jadi, kita buang saja. Beres. Tinggal potong setengah lubangnya hilang. Sekarang, aku punya sisa kemeja buat diubah. Tapi aku butuh beberapa potongan lagi. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Tinggal potong kerahnya dan buang juga. Sip, lalu mulai potong bagian tengah kaos ini. Tapi sisi depannya aja. Jangan yang belakang. Aku pengen lipat ujung-ujungnya di sini lalu menjahitnya. Tenang, jahitan ini mudah. Kumpulin aja dan tarik benangnya. Selesai. Ikat saja di bagian depan dan kamu punya crop top imut. Wow, ma. Aku terkesan sama kemampuan mama. Aku suka. Terima kasih. Oh, satu hal lagi. Jangan sampai kamu kedinginan. Tunggu bentar. Mama, syal ini juga digerogotin tikus. Tikusnya Belin. Kita nggak bisa lari dari mereka ya. Apa itu? Si tikus. Itu dia. Apa? Aku nupain es krim ke brusku. Aduh, ada ini nyebelin banget. Sekarang aku harus ganti baju. Coba kita lihat. Semua atasan ini nggak ada yang bagus. Aku punya pakaian apa lagi ya? Oh, syukurlah kamu di sini. Sempurna. Aku butuh bantuan. Ya ampun. Ini masalah darurat. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Gimana kalau dengan kemenjat sutra ini? Boleh. Pasti bagus. Hei, nggak kena. Ups. Aku mau mendananimu. Bukan kursi. Gak apa-apa. Aku punya pakaian lain yang bisa kamu pakai. Aku berhenti jadi petugas kebersihan. Aku terlalu cantik untuk itu. Maafin aku. Tapi tenang. Aku masih punya gilau dan glamour. Gimana kalau aku yang coba pakai sendiri aja? Selesai. Tidak ada lagi kursi atau petugas kebersihan mewah. Ini bagus. Nih, semoga harganya cukup. Makasih. Sampai jumpa lagi. Hari yang luar biasa. Kenapa dia bisa sepayah itu pas lempar pakaian ya? Tapi sekarang semuanya lebih baik. Waktunya masuk kelas. Selesai. Dekorasi balon lucu ini sudah jadi. Oke, mari kita lihat di si kulkas. Coba kita lihat. Aku yakin masih nyisain makanan enak. Ah, ini dia. Untung udah aku kasih label. Ini lilinya. Selamat ulang tahun untukmu, Annie. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Pesta kejutan untukku. Benar. Selamat ulang tahun. Ayo, make a wish. Yeay. Aku gak sabar mau makan kubis ulang tahunku. Biar aku kupas daunnya. Sip. Hmm, enak. Segar. Aku mau makan selapis lagi ya. Selamat ulang tahun, nak. Mama senang kamu suka kubis ini. Oh, buat mama. Oke, mau makan dikit ya. Wow, lihat bagian sengah kubisku. Ada permennya. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Dan rasanya jeruk. Mama tahu itu favoritmu. Benar. Tapi ambil. Lebih enak kalau lo dibagi. Sentuhan hiasan pita terakhirnya selesai. Hmm, coba aku lihat. Entahlah. Apa dia bakal suka? Selamat ulang tahun, Emma sayang. Ini kuemu. Apa? Aku benci kue ini. Bukan ini yang aku pengen. Hmm, jangan. Bisa bikin yang lebih bagus. Oke, biar aku lihat aku bisa apa. Mungkin aku bisa menaruh dekorasi ini sebagai gantinya. Sip, selesai. Dan ini sangat indah. Itu unik banget. Aku penasaran apa dia bakal suka. Uh, kue mangkuk di atas kue. Aku suka. Au, gigiku. Ma, kenapa Mama tega? Ya ampun. Jangan begini. Pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan. Oh iya. Dia suka buah segar. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan buah-buahan di mangkuk ini. Tentu saja. Aku ini pokipastri. Kami sering memolah buah. Bahkan pemotong kue ini akan membantu desainku. Mari kita pakai buat ngiris buah. Ini bakal menambahkan sentuhan ekstra. Siapa yang ingin buah-buahan membosankan kalau bisa makan yang bentuk pintar dan bunga? Setelah dipotong, saatnya menghias kue kita. Untungnya ada cukup ruang di kue ini untuk semua irisan buah kita. Dan kuenya selesai. Voila. Bagaimana menurutmu? Bravo. Ini jelas maha karya kue. Selamat ulang tahun, Emma sayang. Dan ini kuemu. Oh wow. Aku suka kue dan buah segar. Hmm, ini enak banget. Yap. Hanya yang terbaik untuk ini ulang tahun. Tunggu yang sempurna. Selamat ulang tahun. Aku siap buat sekolah hari ini. Hei, itu pensilku. Ya ampun, hancur gini. Nyebelin banget. Sekarang di mana aku naruh alat tulisku? Oh, aku nginjek itu. Upsi. Waktunya ngeluarin spidol dan alat tulisku sendiri. Hmm, ini seharusnya cukup untuk membuatku melewati hari ini. Ini buku catatan, folder, dan bindarku. Hmm, kayaknya aku bisa naruh semuanya di sini lagi. Ya ampun, dia menyedihkan sekali. Aku bantu aja deh. Hey Annie, nih. Kamu bisa pakai ini buat kelas hari ini? Buatku, beneran. Wow, makasih banyak, Emma. Sama-sama. Ih, lihat perlengkapan sekolah indah ini. Aku punya ide bagus. Pakai karet gelang ini dan rentangkan di perutuk binder. Dan sekarang karet gelang itu bakal jadi tempat alat tulisku. Lihat, aku bahkan bisa naruh lebih banyak di sampul dalamnya juga. Wow, banyak banget ruangnya. Dan sekarang semua barangku tertata dan aman. Uh, bagus, Annie. Makasih, tapi semuanya berkat kamu. Waktunya memulai kelas. Sekali lagi, makasih, Emma. Oh, halo. Ya, suka aroma di sini ya? Sandwich. Mau satu dong. Oke. Oh, uang. Yap, sekitar segini. Ambil ya. Pesan satu sandwich ya. Dengan senang hati. Ini bakal jadi sandwich terenak sedunia. Aku kasih yang banyak ya. Daging ekstra juga. Lihat sandwich cantik ini. Selamat menikmati. Wow, kayaknya enak. Makasih. Hah? Apa? Papa tiba-tiba jadi berteknologi tinggi? Robot suka sandwich kan? Keren banget. Suasana pestanya mulai terasa di sini. Dan aku menyiapkan semuanya sendiri. Fiu, semoga Madison suka. Jangan lupa bungkus kado-nya. Dan kado ini dibungkus secara profesional berkat aku. Oh, dia datang. Tahu di mana ya? Di sini nggak kelihatan kan? Selamat ulang tahun. Umurmu tambah satu tahun. Jadi, waktunya ngerayain. Wuhu. Gawat. Kado-nya kacau nih. Kado-ku mana? Uh, tutup matamu ya. Gimana sih? Ada yang bisa diselamatin di bawah sana? Aku tahu. Aku bisa mengubah ini jadi kado keren. Olesin lem panas di dasar kardus. Lalu tempel potongan ini di atasnya. Lakukan hal yang sama lagi. Lalu tambahkan sepotong di sisinya. Beres. Kemudian tambahin beberapa potong lagi di tengah. Tempel stick ini pakai lem. Kemudian tambahin potongan ini di atasnya. Sekarang kita berdirikan. Susun yang banyak jadi satu. Tambahin hiasan sesuai keinginan. Masukin permen. Semua kesukaan medicine ada di sini. Dia pasti suka. Ini kado yang sempurna. Buka matamu. Ini untuk anak manis yang berulang tahun. Ya ampun. Aku mau jadi berulangnya dulu. Keren. Yang merah rasa favoritku. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Lanjut ke coklat. Keren banget. Papa bantu ambilin yang ini ya. Bilang stop. Wow. Ini semua milikku. Makanan manis untuk anakku yang manis. Fiu. Hujan duit. Hujan duit. Setiap hari hujan duit. Mantap. Aku punya banyak uang. Ada yang harus ku bersihkan. Biar Papa bantu ya. Oh, please jangan lagi. Papa mohon. Jangan lagi. Jangan coba-coba nyuruh aku. Astaga. Cukup, Madison. Sekarang kembali ke sini. Ah, pelan-pelan. Papa terlalu tua untuk kejar-kejaran. Fiu. Ah, Papa tua banget sih. Apa salah aku sampai diginiin? Eh, tunggu. Aku tahu cara menghentikan kekacauan ini. Aku cuma butuh karton kecil. Letakkan buah stick ini di tengah persegi dan taruh per di atasnya. Sekarang letakkan bagian ini di atas. Kemudian tambahin potongan ekstra ini di sekitarnya. Mata ini imut ya. Warnain juga biar makin bagus. Pengen lihat apa yang Papa buat. Dia imut kan? Lihat baik-baik. Kamu lapar ya. Selamat makan. Apa? Aku mau coba dong. Keren banget. Hore, berhasil. Tentu saja. Dan lihat siapa yang segera mengutin koin. Jauh lebih seru kalau kayak gini. Yes, aku yakin dia udah lapar. Seru banget. Ah, oh, ada lagi. Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Coba ibu pilih. Hah, muridnya kan cuma aku. Milih siapa lagi? Oke, kamu. Siap. Ibu tahu kamu pasti bisa. Aku bakal berusaha, Bu. Ibu harap begitu. Oke. Hmm, itu menarik. Tapi jangan khawatir. Tinggal dibenerin dikit. Sekarang coba kamu jawab lagi. Oke, kalau gitu. Emang apa susahnya sih? Cuma bikin angka kayak gini. Aku pasti dapet nilai A. Ini empat. Lalu satu lagi. Aku udah selesai. Ups, ada salah sedikit. Tara. Ya ampun. Ibu benci harus begini. Tapi. Oh, kayaknya ini bisa jadi solusi. Silahkan, Bu. Oke. Mari kita coba sekali lagi. Hmm, sebentar. Oh, ini dia solusi masalah kita. Bukan ini. Tapi ini. Yap. Mulai dengan persegi panjang. Dan gambar angkanya di satu sisi. Oke, ibu kembali. Pakai ini. Oh, aku gak butuh itu. Maaf, ibu lupa satu detail. Pertama kita butuh taburan. Lihat semua taburan ini. Sekarang kita punya angka yang indah. Lihat. Wow, gitu dong. Blink, blink. Kalau gitu, ayo kita coba sekali lagi ya. Kamu tahu harus ngapain? Lihat kajaiban ini. Semulus mentega. Puguru setuju. Mari angka cetakannya. Dan lihat hasilnya. Angka buatanku keren. Dan kamu tahu apa artinya? A+. Bener banget. Aku emang pinter. Astaga. Aku laper banget. hari ini. Beres. Kembali bekerja. Atau mungkin aku harus nyuci ini. Okelah. Jangan menunda-nunda. Ahem. Sayang. Oh, kamu di situ. Ya. Waktunya kamu nyuci. Enak aja. Tugasku udah beres. Lihat. Oh. Ini giliran papa. Biar papa mikir dulu. Oh iya. Oh iya. Kardus ini bisa menyelamatkanku. Aku punya ide super bagus. Setelah dipotong-potong begini, gunakan lem tembak di sepanjang tepinya. Kemudian tempel potongan ini ke sana. Setelah semua selesai, pasang jepitan ini di bawah dan tempel tulisan-tulisan ini. Karyaku selesai. Kamu pengen main pinball? Boleh. Yang kalah harus nyuci piring ya. Hmm. Siapa takut? Mau duluan, Madison? Klempar. Oh, masuk ke tingkungan. Dikit lagi. 20 poin. Yes. Oke. Sekarang giliran papa. Hah. Ya ampun. Kayaknya papa yang harus nyuci piring. Semoga lain kali lebih beruntung. Uh. Gimana, pa? Aku tambahin ya. Makasih. Apain? Coba aku bikin pinball. Ah, waktunya tidur. Nyaman banget. Kalian siap ngerot? Aku bakal bikin telinga kalian berdarah. Eh, Madison. Ini udah terlalu malam buat rock and roll. Aku baru belajar ini. Please, papa harus tidur. Hmm. Oke. Mungkin kalau aku mainin pelan-pelan. Uh. Ini bakal jadi malam yang panjang. Wuhu. Yang ini untuk semua penggemarku. Yee. Uhuh. Ah, cukup. Hmm. Itu kotak gitar Madison ya. Ini jawaban masalahku. Ada harapan. Ini gitar kardusku. Lihat ini. Sekarang jadi dua. Taruh di sini dan pakai pemecah es untuk bikin lubang. Lalu ambil benang untuk bikin senar. Masukin. Tempel selotip biar gak lepas. Sekarang oles lem panas di seluruh bagian belakang. Dan selesai. Mirip gitar asli, kan? Mari kita coba. Bukar sama yang ini. Ternyata gampang banget. Akhirnya. Selamat malam, bintang rock kecilku. Wui. 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 selamat menikmati